Oke, halo sahabat foodies selamat datang di sedekah ilmu ramadhan upgrade ilmu ngabuburit bareng foodies Oke, nah seperti biasa program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya Yang didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur semua di seluruh Indonesia Salam kenal, saya Syarif yang akan menemani sahabat foodies semua di kegiatan sore hari ini Sahabat foodies, simak terus sampai acara selesai ya Karena pastinya materi sore hari ini menarik banget dan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua Mau ingetin aja nih, buat teman-teman bisa share acara sore hari ini dengan cara screenshot lalu update di IG story-nya masing-masing Lalu tag ke foodies ID, gampang banget kan? Nah oke, sebelum kita panggil narasumber kita pada sore hari ini, saya minta izin dulu untuk menyampaikan sedikit mengenai foodies Foodies Academy, the first FNB edutech in Indonesia Belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner dengan visinya changing people's life through FNB education Ayo gabung dengan lebih dari 30 ribu teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia Kunjungi juga channel telegramnya foodies di t.me.foodies.id Dimana nih channel telegram foodies ini berisi update-update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bisnis kuliner yang di update setiap harinya Dan juga subscribe youtube-nya foodies karena sudah ada lebih dari seribu video edukasi bisnis kuliner yang bisa teman-teman akses secara gratis Untuk sahabat foodies yang mau bertanya boleh banget nih nanti selama kegiatan ini bisa bertanya di kolom Q&A yang ada di bawah ini Yang ada di pojok kanan bawah karena nanti selama pembicaraan atau selama kita ngobrol-ngobrol Kolom komentarnya akan kami tutup sementara Nah sambil menunggu narasumbernya masuk nih Boleh teman-teman yang udah join di IG live pada sore hari ini boleh langsung absen aja di kolom komentar Sebelum kolom komentarnya saya tutup ya Boleh absen aja brandnya apa dan teman-teman dari kota mana aja nih Nih boleh nanti bakal saya absen satu-satu Buat teman-teman yang udah join di sore hari ini Oke sambil menunggu narasumbernya masuk ya Oke Oke teman-teman dari mana aja nih brand kulinernya nih Kita sambil menunggu ya Narasumber yang akan join pada Sore hari ini Oke ini udah hadir dari Cilengsi Dari Jogja juga Udah mengwarisan wah keren nih nama brandnya nih Dari Jogja Terus temen temen dari mana aja nih yang udah hadir nih Boleh banget langsung aja Absen-absen di kolom komentar Nanti bakal saya bacain Apa tau ya tipis-tipis bisa sambil promosiin brandnya juga ya Sambil kita juga nunggu Narasumber yang bakal gabung pada Sore hari ini Oke Sambil saya coba invite Ya sebelum menunggu sebentar ya Nah Kalau temen temen udah liat Di promonya ya kita bakal ngobrol Ke salah satu brand Dimana brand ini Sempet Atau Belakangan ini Di 2022 Bahkan di 2023 Itu sempet viral banget Dan sampai akhirnya ini buka capeng dimana-mana Nah ini kita bakal sharing-sharing langsung nih Sama CEO-nya nanti Oke disini udah ada yang bergabung lagi Dari Nusa Tenggara Barat Dan juga Saiz Coffee Oke Oke Kanan-teman Kanan-teman ini Oke, gak apa-apa kita tunggu saja terlebih dahulu ya Oke, nah teman-teman ini gak terasa ya kita sudah memasuki hari ke-12 Ramadan Dimana Kudis juga terus menemani teman-teman semua Dimana kita sharing-sharing dengan materi-materi yang menarik juga Dan juga dengan brand-brand yang inspiratif pastinya Oke, disini kita invite dulu Oke, halo-halo Halo Halo Mas Irham Halo Mas Oke, jadi saat ini sudah hadir anak sumber kita Yang dimana kita bakal tanya-tanya pada kesempatan sore hari ini nih Jadi narasumber kita pada sore hari ini adalah Mas Irham nih yang udah ada disini nih Mas Irham adalah CEO Lebih Baik Company Dimana disini ada brand-nya itu es coklat impian Betul ya Mas Irham ya? Betul, mas Oke, suara saya terima kasih Bisa teman-teman jadikan insight terutama ketika teman-teman lagi ngejalanin bisnis kulineri Jadi boleh banget untuk teman-teman sahabat kudis semua Keluarin catetannya Karena materi yang akan dibahas ini akan penting banget Dan bisa langsung teman-teman praktekin Sebelum kita mulai pertanyaannya nih ke Mas Irham Saya izin dulu mau matiin kolom komennya Sebelum kita ngobrol nih sama Mas Irham Kalau ngomongin soal bisnis minuman Nah ini kita spill dulu nih Bisnis minuman Peluangnya ini bisa dibilang sangat bagus banget dan sangat cerah nih untuk ke depannya ya Dan bisnis minuman coklat jadi salah satu pilihan olahan minuman yang menjanjikan Untuk banyak orang dan banyak orang yang tertarik banget ya Mas Irham ya Menempuni bisnis tersebut Nah kita tanya aja Mas Irham terkait hal ini Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama Mas Irham Nah saya mau ngasih kesempatan dulu Mas Irham Untuk kenalan sama sahabat kudis semua yang udah join di live ID-nya pada sore hari ini Silahkan Mas Irham Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Waktu dan kesempatannya Udah diperkenankan Sharing-sharing tentang pengalaman di lebih baik Jadi nama saya Irham Asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur Sekitar 10 tahun yang lalu Sudah menetap di Yogyakarta Seperti itu mungkin perkenalkan-kenalannya cukup itu aja Jadi Mas Irham ini di Jogja itu stay waktu itu berkuliah atau gimana Mas? Iya sekitar 14 tahun yang lalu saya kuliah di Yogyakarta Berkuliah dan akhirnya berbisnis gitu ya Mas? Bener, berkuliah akhirnya menikah Setelah menikah Oke berkuliah dan Akhirnya jadi warga Jogja ya Mas ya Betul Alhamdulillah Oke, nah ini kita mulai langsung nih Tanya-tanya Tadi saya udah bilang soal brandnya namanya Es Coklat Impian Nah saya mau nanya lebih spesifik nih Mas Kira-kira gimana sih awal mulanya Berdirinya dari brand Es Coklat Impian ini Mas Iya, jadi awalnya Sebelum Coklat Impian Kita udah punya beberapa brand lainnya Nah, tapi mainnya di industri yang trend kuliner gitu Mas Jadi yang bisnis kuliner yang memang trendnya ada siklusnya gitu ya Jadi nggak lama gitu Nah jadi karena kita ngeliat siklus trend kulinernya itu Biasanya naik terus turun gitu ya Nah sebelum turun kita disarankan membuka Satu brand atau beberapa brand baru Untuk menjaga pas siklusnya turun Nah jadi kepikiran Awal tahun lalu 2022 Kategori bisnis yang asik tadi itu ya minuman Karena waste produknya hampir 0% gitu Nggak ada produk yang kebuang Dan kita lihat banyak brand-brand besar Minuman-minuman yang lain Yang growthnya cepat gitu Mas Mungkin ada house, ada ST, terus ada kopi Nah kita pikir kok Mau masuk ke bisnis yang sama Kategori yang sama itu Kalau kita main di ST atau kopi itu kurang menarik Terus akhirnya kita keliling-keliling Ketemulah es coklat Waktu itu unique selling produknya itu Pencelupan rotinya itu Mas Roti dicelup ke coklatnya Akhirnya kita tetapkan kayaknya es coklat nih yang oke Itulah awal mulanya Kalau boleh tahu waktu itu es coklat impian ini Berdirinya itu atau launch secara brandnya itu Kapan ya Mas? Tanggal 6 Februari Mas Tanggal 6 Februari 2022 Tahun lalu 2022 Jadi bisa dibilang baru benar 1 tahun ya Di bulan kemarin ya Benar Baru 1 tahun Dan kurang lebih Sudah ada 40 Outland juga ya Mas? Iya Jadi kita buka sistem kemitraan Dan sekarang tersebar di 47 lokasi Yang ada di Indonesia Oke Yang paling jauh ada di Batam Yang paling jauh ada di Batam Oke Tadi Mas Irham udah ngeliat Bagaimana tadi si bisnis minuman ini Ngomongin tren ya Aku mau ngulik sedikit nih Mas Ini biar jadi insight teman-teman Foodpreneurs juga nih Gimana caranya Mas Irham ini Apa sih data-data yang digunakan gitu Untuk melihat Oh ini tuh bisnis yang secara peluangnya oke loh gitu Dan akhirnya memutuskan es coklat waktu itu Biasanya saya Hobinya ya Mas Paling scrolling Mas Scrolling TikTok Instagram Terus Ngikutin akun-akun kuliner Di tiap-tiap kota gitu Jadi misalnya Di kota mana ada tren apa Kita lihat nih Kalau misalnya cocok sama Karakter Kota kita Atau market kita Kalau cocok Kita bawa kesini gitu Nah biasanya kita ngikutin dari Akun-akun kuliner itu Mana yang lagi rame dibicarain Itu yang kita angkat Gitu ya Gak pas Data-data riset-riset Cukup simpel ya sebenernya ya Untuk ngegali insight dan peluang ya Iya Simpel banget Wah ini bisa jadi insight menarik nih Buat sahabat kuliah semua Mungkin yang sekarang Mungkin ya yang lagi mau jalanin bisnis Lagi nyari ide bisnis Atau mungkin sahabat kuliah semua yang Sekarang udah ngejalanin bisnis Tapi nyari ide inovasi baru ya Itu lewat scroll-scroll TikTok Asalkan yang di scroll itu yang Pastinya yang insightful ya Jangan cuma hiburan-hiburan aja mas ya Betul-betul mas Oke Nah Ngomongin es coklat nih Sebenernya Mungkin sudah ada beberapa brand yang Bisa dibilang Berjualan es coklat ya Tadi mas Irhan sempat bilang Unique sellingnya salah satunya roti Kira-kira Kalau si Es coklat impian ini Apa sih yang bener-bener Membedakan dia sama brand es coklat yang lain mas Karena kan udah mulai banyak ya Bisa dibilang klopornya nih Salah satunya adalah es coklat impian Untuk membuat es coklat kekinian Jadi Unique selling produknya Memang selalu berkembang ya Kalau sekarang Mungkin semua Yang saya sebutkan nanti itu Udah ada di Merak lain juga Jadi awalnya Kita pakai Karena Coklat ini Kesannya dari dulu ada Jadi kita pakai gelas yang gaduh Ada lurik-luriknya itu Loreng-lorengnya itu Pertama itu Kita angkat gelas itu Walaupun satu gelas itu Harganya lumayan Dibandingkan gelas yang stainless Tapi Demi USB yang Yang wow Kita angkat pakai gelas itu Terus Rotinya kita Di coklat impian Itu bisa dipanggal Nah Kemudian di es coklat impian juga Ada hot coklatnya Karena yang biasanya Di tempat-tempat lain Cuma tersedia Varian esnya Varian esnya aja Disitu kita tambahkan Hot coklat Terakhir itu Teman-teman Pengunjung Itu Bisa menuliskan impiannya Di Handbook impian Harapannya nanti bisa Di Aminkan Sama teman-teman Lain gitu Mas Yang pastinya USB ini Terus Di Expose terus ya Mas Entah itu Di Promosi Ataupun Pas lagi ada Mungkin endorsement Kayak gitu Itu di Expose terus ya Mas Benar Tapi kalau USBnya sudah dimiliki Sama Brand lain Biasanya kita Nggak angkat lagi USB itu Oke Jadi kita lebih Menguatkan dari Sisi brandnya Oke Dan sekarang juga Es coklat impian Udah bisa dibilang Cukup membekas ya Di kepala konsumen Soal es coklat Yang Kekinian Yang brandnya Sudah ada Itu es coklat impian Karena udah Mulai ada di banyak kota juga Jadi udah Lebih mudah dikenal Benar mas Itu salah satu Strateginya tuh Biar lebih cepat Oke Nah Tadi mas Irham bilang Es coklat impian ini Sebenernya baru start Di Februari 2022 ya Aku penasaran banget Kira-kira Cerita dari Jernihnya gimana sih Dari awalnya Sampai akhirnya Si es coklat impian ini Banyak dikenal Sama Orang-orang Bahkan masyarakat Indonesia ya Dan akhirnya Banyak mitra juga Yang berminat Buka di Berbagai macam kota Mungkin boleh diceritain mas Jernihnya gimana mas Oke Jadi Tadi ya mas Setelah kita Tahu Nanti fasenya Akan turun Akhirnya kita mulai Mencari-cari tuh Bisnis Minuman apa Yang tercuk Untuk kita Apa Kita kembangkan Berikutnya Akhirnya jatuh ke Es coklat Nah Penamaan Es coklat impian juga Itu Apa ya Dari Ketidak sengajaan mas Jadi Desainernya itu Tadinya namanya itu Bukan impian Tapi karena salah Cetak Sudah tercetak Jadi akhirnya namanya Impian Oke Di situ perjalanannya Kita Apa ya Kita create Ceritanya Tentang Impian-impian Jadi Coklatnya impian Rotinya impian Bisa menuliskan Impiannya juga Terus nama karyawannya juga Pejuang impian Nah di Awal mulanya Itu Lokasi pertama kita Itu Trafficnya hampir Tidak ada mas Karena jarang dilewati orang Kalau orang Tidak mau Kesana Hampir Apa ya Hampir sedikit banget lah Yang tahu lokasi itu mas Jadi di awal mulanya Kita gratiskan Selama tiga hari Oh Digratiskan produknya mas Tanpa sarat Jadi tiga hari Kita gratiskan Tanpa sarat Tanpa doa Selama tiga hari itu Tujuannya cuma satu mas Supaya buat Menaikan trafficnya Jadi Menaikan trafficnya Setelah trafficnya naik Baru kita Mulai Mengenakan Produknya Jadi kunci utamanya Untuk Usaha Apalagi kekinian Trafficnya yang nomor satu Gitu Jadi setelah Kita naikin trafficnya Itu fase pertamanya Fase keduanya Kita iklankan Di instagram Iklankan di instagram Kemudian Di tiktok Dan di youtube Itu Kalau di tiktok Dan youtube Awal mulanya juga Tidak sengaja Ada konsumen yang Mereview kita Di tiktok Kemudian Istilahnya apa FIAP Kemudian mengundang Influencer lain Yang TikTok Apa sebutannya Itu untuk Datang ke es coklat Kemudian mengundang Juga teman-teman youtube Akhirnya di liput Dan itu yang membuat Mulai Banyak Mulai dikenalnya Es coklat impian Akhirnya mulai buka Di gading serpong Dan seterusnya Kayak gitu mas Mungkin Cerita singkatnya Kayak gitu Oke Ini menarik Banget nih ceritanya Karena Biasanya ya Banyak teman-teman Yang Start dari Ya mas Saya buka Sebuah bisnis Atau Di tempat yang Memang gak Terlalu seksi Atau trafikin Gak terlalu oke ya Tapi coklat es coklat impian Pertama Ngebikin trafiknya dulu Yang datang dari Brandnya Ketika trafiknya ada Dibalut dengan Tadi ya Apa namanya Orang udah mulai Containin Mungkin karena USP-nya menarik Dan baru ada Pertama kali ya Dimana yang Es coklatnya Ada rotinya Bisa dibakar di atasnya Dan akhirnya Bicocel Dimakan Itu kan menarik banget Buat konten Apalagi bisa nulis Intiana dan lain-lain Akhirnya jadi Kayak snowball effect gitu ya mas Betul-betul Ada problem Sini sendiri gitu Dan dari outlet pertama Buka outlet kedua itu Jaraknya berapa lama mas? Dari outlet pertama Di Februari Outlet kedua itu Di Bulan Mei Kalau gak salah mas Itu mitra pertama kita Ada di Karanganyar Di Karanganyar Oh dibantul ya Dikoreksi sama tim Kayaknya dibantul ya mas Oke dibantul Dan baratnya outlet pertama Di daerah mana mas? Kalau gitu mas? Di Lempuyangan Di dekat stasi Di Lempuyangan Di Jogja Oke Pertama kali mas Aku mau nanya mas Apa sih Kesan pertama dari Konsumen sekitar situ ya Terhadap adanya brand ini Pertama kali Kalau pertama kali Ini juga Menarik ya mas Jadi Target market kita Kita setting awalnya itu Anak sekolahan mas Karena sekitar sana Banyak sekolahan Jadi kita pikir Wah ini kayaknya cocok Buat anak sekolah Tapi ternyata Tidak Seperti yang kita harapkan Dan Paling banyak Justru bukan Anak sekolahan Akhirnya kita rubah Di setelah lebaran Tahun lalu Ketir bulan 6 Kita rubah Target marketnya Ke wisatawan Karena Jogja terkenalnya Sama wisatawannya Dari kita rubah Strategi itu Akhirnya kita lebih Mengaktifkan lagi Media sosial Di Google Maps Jadi mungkin Banyak teman-teman Yang jarang tahu Google Maps Dioptimasi Nah supaya Kalau Orang cari Dapat iklannya Yang cepat impian Pertama kali dicari Adalah Lokasinya dimana Rute menuju ke sana Nah kalau rute Pas di klik Lokasinya Kemudian ada Review-nya Bintang 1 Jelek Segala macam Orang gak jadi mau ke sana Biasanya gitu Jadi disitu Kita Optimasi Supaya Google Maps Lebih maksimal Oke Itu menarik banget ya Dimana Bahkan Coklat impian aja Ngeswitch ya Antara target market Yang awalnya Disasar Akhirnya diswitch Jadi Target market Yang Itu wisatawan Dan bisa Kalau saya prediksi ya Mas ya Biasanya daya belinya Beda pasti ya Antara wisatawan sama Anak Bener Justru itu dengan Bertukernya target market Malah jadi Rezeki tersendiri ya Untuk es coklat impian Setuju Dan wisatawan Biasanya lebih senang Ngontek Oke Nah aku mau nanya nih mas Tadi Brand es coklat Banyak ya Bisa dibilang Di tempat lain juga Banyak yang berjamburan Mungkin salah satunya Pelopornya karena Es coklat impian juga nih Menalit Es coklat kekinian Dengan cangkirnya Atau gelasnya yang khas Dengan rotinya Dan juga dengan Gimik Saya bilang gimik ya Tambahan-tambahan Yang pernah Tambah experience Ke konsumen gitu Nah gimana caranya Dari es coklat impian ini Membangun brand image Yang kuat Sampai Bisnis coklatnya itu Bisa dibilang Lebih unggul Dan akhirnya dipilih nih Sama banyak mitra juga nih mas Dibandingkan sama kompetitor Yang akhirnya Bermunculan setelah itu Kalau Biar lebih Diingat Berarti kita harus Lebih sering terlihat Nah jadi Kita memang Rutin Setiap bulan itu Mengundang Influencer-influencer Di sekitar Jogja juga Jadi kita gak pake Influencer yang Skalanya nasional Karena itu Pasarnya lebih Apa ya Lebih luas Terpecah gitu Jadi kita pake yang lokal aja Kita undang Influencer yang sekitar Jogja Itu tiap bulan Untuk mereview Mereview produk Kita dan terus-terusan Itu Sekitar 3-4 bulan Kita lakukan itu Dan dampaknya Luar biasa sekali Biasanya kita Ngeklankan Cuma sekali Atau pas ada promo Pas opening Dan pas ada promo Kalau ini Tiap minggu Kita iklankan Supaya Lebih Teringat Lebih membekas Dan itu Dampaknya Sampai sekarang Begitu Terus kemudian Kita juga Menjaga Akun Sosial media Kita Untuk selalu Update Dengan konten-konten Yang Yang lagi viral Sekarang apa Yaitu kita update Sesuai itu Jadi Relate Sama marketnya Juga Oke Nah itu ya Tadi Salah satu Strateginya adalah Nge-recall Terus ya Recall ke Audiense banyak Kalau Apalagi ini Kalau saya bilang Kelopor ya Sebagai Escapat kekinian Yang dibranding Secara sedemikian rupa Escapat impian Di-recall terus Ke orang-orang Kalau Ini loh namanya Escapat impian Escapat impian Dan akhirnya Membekas gitu Dan mungkin kalau Saya juga ingatnya Escapat Escapat impian Karena memang Membekas banget gitu Secara Waktu awal-awal Launch-nya pun Wah itu Banyak banget Yang Melakukan Promosi gitu Terhadap Si brand ini Dan akhirnya Banyak tuh Waktu itu infonya Buka di Bandung Buka di mana Buka di mana Buka di mana Nah itu jadi Menarik banget itu Terutama untuk orang Di luar Jogja ya Saya kan di luar Jogja gitu Untuk nyobain Nah mas Menjalankan Bisnis minuman Khususnya nih Es coklat Kira-kira apa sih Tantangan yang Dialamin sama es coklat impian Dari awal Dibangun Sampai mungkin Terus ada gitu Si tantangannya ini Kira-kira apa nih mas Tantangan dan kendalanya Iya Kalau yang Di bulan-bulan pertama itu Pasti Kendalanya di Sales mas Mendatangkan Traffic itu Kendala di awal Tapi kedua Setelah trafficnya datang Kita kewalahan Di operasional Jadi kebanyak Banyak pengunjung Yang tidak dapat kursi Ngantrinya terlalu lama Itu Kendala kedua Di operasional Ketiga Setelah cabangnya Makin luas Itu Di supply-nya mas Supply Bahan bakunya Ketersediaan Bahan baku Khususnya roti Karena roti Kita produksi sendiri Jadi itu Mungkin rangkaian Kendalanya Ada Fase-fasenya Oke Ini Bisa jadi bocoran Apa tantangan Yang akan teman-teman Foodpreneur semua Yang lagi nonton Pertama tantangan Datangin konsumennya dulu ya Itu ya Jadi tantangan pertama Dengan strateginya Macem-macem ya Dari S4T Mulai ngasih gratis Akhirnya orang bikin traffic Dan lain-lain Nah ini orangnya Udah mulai suka sama produknya Udah mulai sering beli Udah mulai banyak yang promosin Akhirnya Nggak kebagian kursi Orang Masalah operasional Gimana Servisnya yang tetap Oke terus Terus juga Gimana Kualitas produknya Oke terus Dan akhirnya Udah mulai banyak nih Orang yang Minat terhadap mitranya Dan akhirnya Buka di banyak kota ya Mas Nah Tapi gitu Gamesnya berubah nih Game-nya udah ngomongin Gimana Supply-nya Terhadap mitra-mitra Yang ada di luar kota Terutama Produk-produk yang Diproduksi sendiri ya Mas Betul Nah Kalau misalnya Ngomongin tadi nih Mas Supply chain-nya Kira-kira Akhirnya solusi Atau pendekatan Yang digunakan sama Es sopa timpian Apa nih mas Untuk Agar kualitas Di tiap kotanya Tetap terjaga juga Jadi Kemarin setelah Ketemu sama mas Rex Juga Memang kita gak bisa Langsung jago Di Semua bagian Kita fokusnya Ke Bagian-bagian Yang memang Itu Gak Terlalu effort Buat kita Kemudian kita fokusnya Akhirnya kita pilih Untuk bahan baku itu Gak semua Kita supply Jadi hanya Beberapa bagian Bahan baku Yang memang Mudah Untuk didistribusikan Kita distribusikan Untuk yang lainnya Kayak contohnya Roti di wilayah Batam sana Itu kita kirim Apa Mereka cari Ini Cari Pabrik sendiri Terus Kemudian mereka Kirim ke kita Sample-nya segala macam Akhirnya kita Asesi atau tidak Untuk mereka Menggunakan roti Yang itu Seperti itu Karena kalau kita harus Bangun Fabrik di sana Atau tempat produksi Roti di sana Itu Luar biasa Modalnya Oke Nah ini Insight menarik ya Untuk sahabatku Di semua nih Kalau Berserat Ingin punya Impian Punya cabang Di beberapa kota Ataupun punya mitra Di beberapa kota Salah satunya Supply chainnya Harus dipikirkan Ini strategi penekatan Dari escopat kekinian Mungkin bisa dibilang Mencari vendor lokal Di sana ya Dengan cara Diaksesi dulu Ke pusat Gitu ya mas Betul Oke Nah Terus gimana nih mas Kira-kira Hal yang Akan dilakukan Berikutnya Sama escopat impian Yang pastinya Dengan tujuan Ya pengen Terus scale up Terus nih Bisnesnya Kira-kira Apa yang Akan dilakukan Sama escopat impian Kedepannya yang pasti Harus inovasi Mas yang pertama Jadi Inovasi ini Kuncinya Kalau di bisnis kuliner Kemudian Tetap menjaga Kualitas Pelayanan Dan bahan baku Karena Kalau Orang kecewa sekali Bisa jadi Menular kemana-mana Jadi yang paling Penting Kita Terus berinovasi Oke Nah itu Salah satu Insightnya Buat teman-teman semua Tadi escopat impian Mulai dari Inovasi juga ya Dengan mengenalkan Apa namanya Experience yang baru Minum coklat Pakai gelas yang jadul Dicocok Pakai Roti Dan juga Pastinya harus Dibangi juga ya Dengan inovasi Inovasi Berikutnya Karena bisa jadi Inovasi kita di awal Udah diduplikasi ya Sama banyak kompetitor ya Mas Benar-benar Kalau kita Nggak berinovasi Ya Akhirnya malah Kita kesalit nanti Ujung-ujungnya Sama kompetitor ya Betul Nah Kita masuk ke pertanyaan Terakhir dari saya Dan mungkin nih Saya mau ingetin lagi Untuk teman-teman Sahabat Fudi semua Mungkin kalau ada yang Ingin bertanya Mumpung ada kesempatannya Ini bisa langsung Nanya sama Mas Irham Bisa banget Bisa banget Untuk teman-teman Bertanya di kolom Q&A di bawah Ini yang ada bubble Terus ada tanda tanyaan Bisa diklik aja Bisa langsung drop Pertanyaannya disana Sebelum kita masuk Ke pertanyaan terakhir Jadi Diingetin sekali lagi Dalangkan bisnis Puliner dari nol Sampai akhirnya bisa Punya brand Yang punya cabang Atau outlet Di banyak daerah Dan dikenal sama Seluruh masyarakat di Indonesia Kira-kira Tips dan triknya apa nih Kalau dari Mas Irham Kalau tipsnya Yang paling penting Pertama niat Niat dulu Begitu sudah muncul niatnya Itu Apapun kendalanya Biasanya nanti kita Tersampingkan Kita cari solusinya Jadi yang pertama Niat dulu Kemudian Lebih mudah Mencari bisnis Memulai bisnis Yang memang sudah ada Pasarnya Jadi Kalau lagi Trend apa Di Jakarta Contohnya Kayak kemarin GearBatter Trend Udah kita ikutin Itu aja dulu Gak usah reset Gak usah Segala macamnya Terlalu rumit Jadi Mulai dari Yang pasarnya Sudah ada dulu Karena Biaya marketingnya Jauh lebih Kecil Kita cukup Mengiklankan Oh sekarang Produk Provel Ada di Jogja Nah itu yang kita lakukan Di Proveloka Kemarin Yang brand Sebelum coba timpian Ada Proveloka Karena GearBatter viral Di Jakarta Dan belum masuk ke Jogja Kita bawa ke Jogja Dengan konsep Kaki lima Mas Berobakan Nah itu Jadi modal itu Nomor sekian Pertama niat Kedua Cari bisnis Yang mudah Di duplikasi dulu Kemudian Jalankan Kalau sudah Dijalankan Nanti akan Ketemu step-step Selanjutnya Gitu Dan yang paling penting Belajar Dari pengalaman Senior-senior Mas Apalagi sekarang Pudis Sudah banyak Kelas-kelasnya Jadi itu Sudah sangat membantu Kita tidak perlu Lagi riset Sana-sini Sana-sini Belajar Berpengalaman Puluhan tahun Sudah dirangkum Sama Pudis Gitu Mungkin itu tips And tricknya Dari saya Oke Itu dia Sahabat Pudis Jangan lupa nih Tadi kan saya bilang Dicatet Ini penting banget Tips and tricknya Karena teman-teman Bisa jadi Nanti mengikuti Tips and tricknya Dan juga nanti Berpeluang juga nih Bisa Apa namanya Mengikuti jejak Dari es coklat Impian juga ya Oke Karena ini Belum ada pertanyaan Yang masuk Sebenarnya Tapi Aku mau selingin dulu deh Ada informasi Jadi teman-teman Di sini kalau ada yang mau nanya Masih ada kesempatan Masih saya kasih kesempatan Untuk bertanya di kolom Q&A yang ada di bubble Di bawah Teman-teman Tinggal klik aja Dan langsung Tulis aja pertanyaannya Di sana Karena nanti masih ada Kesempatan untuk bertanya di sana Nah Sebelum kita masuk sesi pertanyaan Aku mau ngasih informasi dulu Untuk Teman-teman Foodpreneur Sahabat Pudis Di seluruh Indonesia Buka bisnis minuman kekinian Sekarang gak Pakai nanti Keberhasilan Banyak brand Minuman kekinian Yang terus menerus Menambah cabang Dan outlet mereka Di seluruh Indonesia Bikin hype bisnis ini Semakin kencang Hal ini gak lepas Dari berbagai kemudahan Dalam menjalankan Usaha minuman kekinian Kayak tadi yang udah Disharing nih Sama Es coklat impian Selain pasar yang luas Karena perilaku konsumtif Konsumen Dan modal Yang rendah ini Berpotensi tumbuh Menjadi omset Ratusan juta Milyaran Dan Dapat membuka Ratusan cabang Eits Tapi Di balik peluang itu tersebut Ada kendala-kendala Yang harus Diantisipasi Terlebih dahulu Dan segera Dicari solusinya Ini dia masalah-masalahnya Yang biasa terjadi Misalnya kehabisan modal Sales geblok Gak sesuai target Brand tidak menarik Gak punya ases vendor Gak punya investor Yang tertarik Dan gak punya resep Yang menjual Dan kekinian Gak mau kan Semua itu terjadi Pahami dulu ilmu Dan strateginya Kayak tadi mas Irham bilang nih Pahami dulu ilmunya Mulai dan membangun Jaringan bisnis Berbasis produk teh Dan minuman bubuk Minuman kekinian Di kelas setup Bisnis Outlet teh Dan minuman kekinian Nah teman-teman Bisa dimulai segera Bahkan dari rumah nih Gak sampai nanti Dimana di kelas ini Nanti akan dikasih 20 resep minuman teh Dan minuman kekinian lainnya Lengkap dengan Perhitungan COGS Dan rekomendasi harga jual Hingga gambaran profitnya juga Dikasih dokumen Dan video SOP pembuatannya Diajari pengetahuan Tentang produk dari dasar Diberi tahu ide model bisnis Jaringan teh Dan minuman kekinian Dikasih juga nih teman-teman Checklist persiapan Untuk memulai Jadi gak perlu Bingung lagi Untuk mulai dari mana Dan dikasih juga Perhitungan bisnis Bulanannya Jadi Teman-teman bisa tahu nih Gambaran target Penjualannya Tunggu apa lagi Karena untuk live IG hari ini Akan ada promo spesial Di mana yang harusnya harganya 3.499.000 Kita akan kasih promo IG live spesial Pada sore hari ini Harga kelasnya cukup 899.000 Jadi teman-teman bisa langsung Nge-claim aja Promo IG live sore hari ini Di mana Kelas setup Bisnis outlet Teh dan minuman kekinian Di mana harganya itu Biasanya 3.499.000 Teman-teman bisa langsung Klaim promonya Jadi cuma 899.000 Dengan cara teman-teman Bisa hubungi WA CSnya Foodies Di nomor berikut 0813 1214 7974 Atau kalau teman-teman Mau gercep Langsung aja DM Ke Instagramnya Foodies Atau teman-teman Nanti bakal saya kirim juga Linknya Di kolom komentar Nanti Oke Jadi Untuk sore hari ini Tadi kita udah belajar Insight-insight Menarik Dari Brand es coklat Ipian Dan juga Diberikan penawaran menarik Yaitu Kelas setup Bisnis outlet Teh dan minuman kekinian Nah Itu dia Informasi Dari saya Pada sore hari ini Dan mungkin Karena tidak ada pertanyaan Tidak apa-apa Kita langsung aja nih mas Closing statement Mungkin ada Satu atau dua poin Yang bisa disampaikan Ke teman-teman Foodpreneur semua Yang mungkin sekarang Menjalankan ibadah puasa Dan sambil Berbisnis kuliner Biar teman-teman semua Bisa semangat Berbisnis kuliner Silahkan mas Irham Closing statement Iya mas Tadi penawarannya cukup menarik Kalau Saya tahu Tahun lalu Saya Masuk saya beli Iya Jadi Closing statementnya Mungkin Tetap Tadi Yakin Setiap kita mulai Usaha Yakin aja Dan Jangan memaksakan diri Begitu Ada di depan mata Itu aja dulu yang dipakai Jadi tidak Perlu modal-modal terlalu besar Tim seadanya Dulu Lakukan sendiri Dan tanpa Empele-empele yang lainnya Karena kalau Terlalu sering Beralasan Akhirnya tidak Memulai Jadi Mulai dulu aja Gitu mas Oke Terima kasih mas Irham Atas closing statementnya Dan luar biasa banget nih Pastinya buat teman-teman Foodpreneur semua Sahabat kudus semua Yang lagi pengen Menjalankan bisnis kuliner Sekarang lagi banyak belajar Banyak belajar Rigulan puasa Mencari keberkahan Dalam beribadah Dan juga dalam berilmu Pastinya Nah Terima kasih Sekali lagi saya ucapkan Untuk teman-teman yang udah nonton Dan juga terima kasih untuk Mas Irham Atas waktunya nih Sharing-sharingnya Soren hari ini Semoga bermanfaat Untuk sahabat kudus semua yang nonton Dan juga mudah-mudah Menjadi pahala Dan keberkahan Untuk kita semua Amin Sebelum kita akhiri Mas Irham Seperti biasa nih Kita mau ada Foto bersama dulu Mungkin nanti kita bisa Freeze sekitar 3 detik Dan nanti bakal di screenshot Sama panitnya Untuk dijadikan foto dokumentasi Oke Mas Irham Kita mungkin bisa Bergaya dulu Kalau kudus Gayanya seperti ini Biasanya Oke Kita bisa nge-freeze 3 detik dulu Sebelum saya hitung 3 2 1 Oke Sekali lagi Terima kasih Untuk semuanya Yang udah nonton Mas Irham juga Terima kasih atas waktunya Sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya Sedekah ilmu Ramadan Di Untuk pebisnis kuliner Dan pastinya Seperti biasa Sebelum kita tutup Kita closing dengan jargon kita Maju terus Pebisnis kuliner Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya